Halo balik lagi di kursus Salon Mura di video kali ini aku mau jawab-jawab pertanyaan dari subscriber ya nih aku males banget nih habis kramas udah nggak usah pakai kerudung supaya cepet bikin video ini oke jadi ada pertanyaan dari subscriber jadi de tanya kayak gini sama aku Kak sebenarnya treatment apakah sih yang di salon itu yang bikin pendapatan kita itu banyak pertanyaanmu wapik banget tonton video ini sampai habis nah jadi aku jawab pertanyaan video ini yoh Pak Dada Sarif semua treatment di salon itu menguntungkan tapi ada presentasenya dalam arti gini Hai kan banyak nih kayak potong rambut smoothing pewarnaan elast terus marikonola slip kalau ada facial juga lumayan ada spa juga lumayan tapi kalau kita hitung-hitung ya perhitungan global penyumbang dana terbesar pendapatan salon itu adalah smoothing rambut nomor satu yang kedua adalah elast extension ya kenapa aku bilang smoothing rambut sama elast extension ini penyumbang dana terbesar di salon karena satu kita bahas smoothing dulu kalau smoothing rambut itu mayoritas orang Indonesia ini kan pakem cantiknya itu adalah rambut kayak iklan sampo yang lurus kempes rapi daya belinya daya peminatnya itu sangat besar modal yang kita keluarkan pun relatif lebih kecil contohnya gini karena ini posisi aku di lantai dua ya jadi aku enggak ada contoh untuk obat-obatan smoothing cuman aku sekitar gambaran aja satu kilo obat smoothing anggapannya aku sebutnya merek apa ya yang terakhir dikirim itu merek base itu sekitar 170-an kalau nggak salah 170-an atau 175 itu satu kilo satu kilo ini bisa dipakai untuk rambut misalkan rambut segini ya segini tapi ini rambut extension rambut segini enggak terlalu tebal juga enggak terlalu tipis tapi posisi rambutnya agak panjang ini bisa jadi empat kepala Hai empat kepala nyisa sedikit ya nyisa sedikit untuk rambut pendek segini anggapnya hitungannya untuk lima kepala seratus tujuh puluh lima ribu kamu bagi lima wisbiro saya tak hitungi aku bodoh lah soal itu hitungi satus petong puluh lima ewu bagi lima jatuhnya obatmu telung puluh lima ewu satu kepala netral netral itu jauh lebih murah ketimbang obat step satu anggapnya biasa netral itu 80 ribu nah netral ini lebih jadi banyak bisa jadi dua kali lipatnya ini yang obat step satu bisa jadi 10 kepala kamu dibagi 10 Hai wolong ewu 8.000 ditambah 35.000 petang puluh telu ewu ya 43.000 nih rambut seaku gini Hai ini aku bisa jual di salon ku paling murah ya ini aku patokannya yang paling murah jaya nggak paling mahal adalah 350 ribu sampai 400 ribu ya kita ambil contohnya yang 350 ribu 350 ribu ini tadi kita kurangi 43 ribu Hai masih sisa 307 ribu listrik listrik ya listrik kalau disini aku patokannya ngitungnya ya ngitung global ini ya itu satu kepala untuk semuting rambut aku casin untuk listrik itu sekitar 30 ribu sampai 50 ribu ini aku ngitung globalnya padahal itu dibawah itu sebenarnya kita anggapai hitung-hitungan kasar menolak ya saya ketemu Hai nah untuk air disini karena aku di daerah meskipun aku deket PDAM ini aku masih menggunakan air sumur jadi hitungannya banyu aku nggak bayar ya yang tadi tak kurangi 43 ribu abad-abad tak kurung tak kurangi 50 ribu untuk apa namanya listrik masih sisa 257 ribu Hai 257 ribu ini tak kurangi ongkos pegawai ku satu hari lima puluh berarti dua orang satu seo berarti dua orang satu seo masih sisa 157 ribu nah keuntungan ku adalah 157 ribu dari smuting ini aku patokannya yang red harga terendah ya ya wiki untungmu nengkini wis tak kurangi ki wis tak kurangi anggapai bersih ini aku dapat 157 ribu itu satu orang nah kalau ini tadi kursiku di salon ini penuh anggapani ada lima gitu ayah anggapai tiga lah tiga kursi ini penuh dengan harga yang sama kalikan tiga ya aku ngambil red aku sudah 471 ribu satu hari itu kalau smuting tok nggak mungkin kan orang datang ke salon itu hanya sekedar untuk smuting terkadang ada sambil elasnya ada kerimbat ada potong berarti satu hari itu keuntungan saya sudah berapa kalian bisa hitung sendiri itu dari smuting aja loh dari smuting kalau kita ngomong perhitungan soal elas extension elas extension modalnya itu relatif kecil kalian bisa cek di marketplace satu bulu anggapannya kalau navina itu panduan harganya 18-19 ribu kita ngitung gampangnya semir tolong ambil bulu elas itu ya ini ya ini terus gampangnya rongpula emu ini ya ini kamu masang di mata ya orang paling mentok ambil satu ini satu baris ini tok ya bisa-bisa misalkan lebih itu satu setengah mau mentok lagi dua rongpula emu bisa kamu jual misalkan kalau aku disini paling murah adalah 85 ribu untungku sudah berapa enggak sampai kabel kalian hitung sendiri solasi ya lem bisa dipakai untuk 20 orang sampai 25 orang ya cuman hitungannya berapa ribu ya kenapa aku bilang penyumbang dana terbesar di salon adalah smoothing sama elas extension tapi misalkan dua ini dua treatment ini digabungi maksudnya disuruh memilih ya harus maksudnya lebih menjanjikan yang mana lebih menjanjikan yang smoothing kenapa elas extension ini juga ada minusnya smoothing pun ada minusnya cuman kalau elas extension ketika orang sudah sering pasang otomatis bulunya yang asli ini suka kecabut ya kalau sudah posisi gundul gitu orang sudah tidak masal tapi kalau smoothing rambut ya mau rambutnya orang bejat rusak kalau kalian enggak tahu bejat dia akan tetap selalu smoothing rambut kenapa? patokan cantiknya orang Indonesia adalah lurus ya mereka suka kerli-kerli hanya sakkolo kalau orang Jawa ngomong sebatas istir kacangnya pengen-pengen nanaik tapi pakemnya itu lurus jadi peminatnya ini banyak banget kalau kalian pengen bener-bener salonmu ini banyak dikenal orang ya cukup kamu kuasai smoothing aja ya kamu bisa kaya seperti video-video ku sebelumnya ini yang aku pernah bahas smoothing kalian harus jago di smoothing karena itu penyumbang dana terbesar selain itu apakah gerimbat juga penyumbang dana terbesar juga kalau kalian tepat ngasih harganya rata-rata yang aku perhatikan di beberapa salon dalam arti kelas middle mereka banteng regoiku gila-gilaan kerimbat tolong puluh emu untungnya tekondi ya gak kira soge suwe sogemu harus bener-bener kamu nge-packaging treatment kerimbatmu ini bener-bener harus sing mantep itu satu sing kedua kamu harus berbeda dari orang yang lainnya dari salon yang lainnya orang akan repeat order terus dalam arti akan datang ke salon kamu terus untuk perawatan kerimbat kenapa sih perawatan kerimbat ini tadi tidak ku sebutkan dalam kategori istilahnya itu treatment mana yang paling menyumbang dana terbesar karena kalau krimbat ini ya semua orang itu pada dasarnya bisa melakukannya di rumah orang datang ke salon itu hanya sekedar nyari pijete ini loh kalau urusan krimnya orang bisa beli di luar sana karena banyak krim-krim hair spa itu sudah dijual bebas di luar sana jadi semua orang bisa beli jadi tidak ku ikutkan dalam treatment yang merajai di salon kalau warna gimana kak warna itu menguntungkan apabila customer mu ini mau smoothing pun sama menguntungkan kalau customer mu mau cuman kalau di warna itu kita boros untungnya ku nipis bisa kamu menggigit harga kalau dikali 2 dikali 3 patokanmu misalnya serambutku gini untuk warna di salon ku ini patokan harganya kalau disini kan gak bisa terlalu tinggi 450 sampai 500 ribu serambutku ini nah ini itu pun kalau ada yang mau katakanlah nih ada yang mau bahan bakunya itu sudah pasti kalau aku ambil rate harga 450 ribu modalku itu sekitar 200 sampai 250 ribu kenapa satu tubuh apa jenengnya semir yang aku pakai harganya 99 ribu nah ini kalau rambutku gak mungkin tersitok anggapannya lorulah itu gampangnya satu sewu lorulah oksidane nah itu gampangnya lorulah itu seket banyu nih belum ngatur sewu eh kok banyu ini listriknya belum ngatur terus pegawai ku nipis banget bahkan minus jatuh nih kalau kita perhitungan kita gak tepat itu kalau semir-semir yang harganya lumayan ya kalau semir-semir yang murah bisa ngigit sih tapi tetep aja nipis banget keuntungannya terus lagi kalau orang Indonesia ya apalagi kalau di daerah melihat warna-warna yang ngejreng-gonjreng itu mereka masih tabung mereka rata-rata katakanlah mau warnapun warna-warna yang soft-soft warna-warna kayak gini kayak aku gini muntok rambut sing kayak rambut blecingan sing naeng-naeng uniku terus lagi banyaknya semir yang dijual bebas di luaran sana ya akhirnya orang coba-coba sendiri di rumah blecing sampai rambutnya merotol terus diwarna pokoknya warnanya orang suneng meskipun rambutnya bejat makanya untuk warna tidak kumasukan dalam kategori pemasukan terbesar di salon karena itu peminatnya tertentu bisa untung kalau dikali 2 kalau salon-salon high class di luaran sana yang untuk bukan menengah ke atas lagi ya ke atas itu sudah pasti untuk warna itu dikali 2 dikali 3 tidak baik kalau di tempat kita ini 450 ribu di tempat dia itu bisa 1 juta lebih bisa sampai 1 juta setengah karena operasionalnya tinggi pegawainnya yang dibayar ini makanya dikali 2 dikali 3 jadi kalian jangan heran ketika kalian ini misalkan aku warna di mall warganya sekian ya memang segitu karena operasionalnya yang dibayar ini loh yang di agaknya obat-obatannya bisa lah di cover operasionalnya ini besar makanya gigitnya besar jadi kalau kalian suka warna lebih baik saranku carilah salon-salon yang biasa aja tapi yang kualitasnya lumayan supaya apa supaya kalian tuh dapat harganya itu harga-harga memang yang manusiawi bukan berarti aku bilang kalau salon high class itu harganya tidak manusiawi enggak cuman itu tadi operasionalnya yang besar tapi carilah memang bener-bener salon yang memang bisa menguasai tapi kalau secara keuangan kalian ini lebih-lebih ya pergilah ke salon-salon yang high class kenapa? sudah pasti mereka bahan baku jaminan itu mutu karena enggak mungkin mereka pakai semir-semir yang non-vegan pasti semir itu kelasnya memang kelasnya beda ya jadi jangan kalian samakan kadang-kadang ada orang yang aku semir enggak 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 gitu karena semir-semir harga semakin tinggi itu memang kualitasnya itu memang beda semua semir itu sudah pasti tone warnanya turun ketika kita sudah keramas beberapa kali tapi kalau untuk semir-semir harganya yang tinggi meskipun turun levelnya maksudnya level kecerahannya dia ini awet kadang semir itu kan yang berubah dari yang misalkan coklat-coklat kayak gini nanti semakin turun itu dia warnanya itu kalau orang bilang itu kayak naeng gitu loh ada yang kayak gitu soalnya makanya kembali lagi dari brand apa yang dipakai jadi jangan salah paham ketika ada di salon sana harga semirnya misalkan 450-500 ribu sesuai dengan apa yang dia pakai bahan bakunya nah keuntungan semir itu tidak banyak nipis banget jadi kalau kalian buka salon kuasai bener-bener yang namanya aku bilang smoothing rambut itu penyumbang dana terbesar wena itu duit kamu salon muang kalau kamu pintar smoothing tetap digolek orang kamu mau mengucap harga berapa pun tetap dicari orang karena terkadang ya ya ini masukan buat yang home service ya ketika kalian melakukan home service itu memang ribet ribetnya itu ribet di keramas ya ketika kalian melakukan smoothing ke customer kamu usahakan usahakan kalau kamu tidak mau disalahkan sama customer mu kasihlah pilihan obat jangan kamu cuma bawa satu macam obat supaya mele dewe terkadang rata-rata yang home service itu bawa satu macam obat aja jadi rambutnya ini normal dikei setrong ya kan gak matuk ini ini akhirnya rambutnya merotol kok gak boleh salon-salon ibarat kata ini sudah ada tempat nanti kamu akan tersisi bawa obat yang lebih daripada satu macamnya supaya kamu itu gak hajar pukul rata strong kb rata-rata yang gak temui itu orang-orang selalu belinya ya yang aku cek di maksudnya data BC arek-arek seles-seles gitu penjualan terbesar obat smoothing adalah di tipe strong rata-rata dihajar strong kb mau rambutnya tipis-tipis cili-cili dihajar strong kb salah jangan coba-coba iya rambutnya kuat boleh gak kuat akhirnya pitak-pitak merotoli kamu akan kehilangan sumber penghasilan kamu jadi usahakan ketika kamu ingin menguasai semuting rambut kuasai dulu jenis-jenis obat-obatan ini tadi cobaan cobaan rambutmu dewe ben ngerti rasa nih ya supaya apa supaya next ke depannya kamu ini punya salon ini terus berkembang terus dicari orang karena kuncinya dari kita ping maksudnya di salon itu sukses banget selain kita continue ya kita itu menguasai apa yang kita kerjain jangan hanya sekedar comot-comot ilmu di youtube belum tentu bener katakan nih ada orang nanya kak ini semutinya begini-begini aku menjawab yang lain anggapannya gak sesuai dengan yang tak kerjain yang tanya itu juga mana tahu anggapannya kayak gitu loh kalau misalkan kita orang jahat loh ya akhirnya kamu menggunakan ilmu yang salah kok awakmu disalahkan sama customer akhirnya apa sumber mata pencarian kamu ini tidak ada makanya pentingnya yang namanya kamu ini belajar sama orang atau kursus terserah kamu kursus diban aja yang penting kamu menguasai kuasai dulu baru bekerja jangan bekerja dulu baru menguasai engkuk tiwas giliran noise paham customer muka ono gitu loh ya jadi dua treatment ini tadi ya usahakan kalian menguasai ya semuanya harus juga menguasai cuman kalau kita ngomong di rambut itu lebih ke smooting kamu buka smooting kok itu kamu bisa kaya karena ada salon ini ya aku gak mau menyebutkan ya aku tahu lah salon ini juga kenal juga setiap hari smooting rambut setiap hari loh pendino kadang sampai antri-antri waktu apa namanya puasaan itu loh orang antri itu dari sobo loh dinomeri sehari aku pernah lihat itu satu hari itu dia bisa smooting 30 orang kalian pasti gak percaya aku ngomong kayak gini tapi ada kenyataan cuma smooting yang dia unggulkan anggapnya dia matok harga 200 ribu nih kali kan 30 sudah berapa satu hari pegawainya sistemnya komisi satu kepala dia kasih komisi 50 ribu untuk ngerjain smooting ya selebihnya itu ditanggung sama pemilik ya anggap baik memang orang itu sewu sekretewu komisi ini pegawai ini 50 ribu untuk operasional dia dia dapat 100 ribu kali kan 30 sampai 4 40 orang dalam satu hari wispiro itu smooting tok itu padahal itu salon dibilang di kota sekali enggak kalian yang denger video ini pasti gak percaya aku yang ngelihat ini loh gak percaya tapi nyatanya customernya sampai lenggul lesean duduk-duduk ngelempoh-ngelempoh di teknik ubin-ubin kayak gitu demi antri smoothing disitu ciami gak kayak gitu hal-hal seperti ini tuh perlu dicontoh hanya satu treatment tapi dia bisa ngalahin pendapatan yang treatment muakeh ini tadi karena dia menguasai smoothing dia tahu triknya dia tahu caranya makanya usahakan ketika kalian kursus dimanapun atau kalian punya salon kuasai dulu paling gak itu salah satu dari treatment yang kalian jual ini kalian harus menguasai ibar kata kepintaran yang lebih supaya orang itu selalu ketika mau smooting rambut aku cari salon disana meskipun mahal akan dijapanin jadi gitu ya geng sebenernya hal-hal kayak gini tuh penting kalian tahu kayak gini tuh kan kita sharing-sharing ya sharing-sharing ilmu sharing-sharing apa jeningin nasehat sharing-sharing apa aja yang seputar salon supaya ketika kalian ingin membuka salon atau sudah punya salon itu kalian punya pandangan yang lebih oh iya bener ya katanya mbak itu oh iya harusnya seperti ini loh harusnya seperti ini jadi kalian misalkan kursus itu jangan pernah saya mengeluarkan uang karena nanti baliknya itu lebih besar kalau kalian sudah ngerasain duit balikan dari itu kalian akan ketagihan akan belajar ini belajar ini belajar ini belajar itu karena aku sendiri pun dulunya itu seperti itu jadi terimakasih buat kalian yang sudah nonton jangan lupa kalian subscribe kalian mau tanya apa aja aku jawab terus jangan pernah kalian tanya karena ada sering yang nanya aku ya mbak kamu kok sebentar hijaban sebentar enggak bukan karena apa-apa kalau habis keramas gini aku sudah males pakai hijab karena kalau langsung di hijabin itu nanti rambutnya jadi bau jadi kutuan jadi aku nge-vlog yang bisa apa adanya mau kalian lihat aku remes atau udah make up-an atau segala macem terus terserah kalian mau ngomong apa yang penting serap ilmunya ya supaya kalian ini lebih paham ya terimakasih buat kalian yang sudah nonton karena teman comu sepatutnya Terima kasih.